Sejak dicanangkan hingga mulai dibangun, Ibu Kota Baru Indonesia Nusantara mengundang sorotan pemerhati Indonesia di Amerika Serikat, mulai dari isu lingkungan hingga pendanaan. Untuk itu, dalam kunjungannya ke Amerika, Kepala Autorita IKN Bambang Susantono berupaya menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang masih mengganjal melalui seminar secara hybrid di Stimson Center, Washington DC. Kami tadi pagi juga diminta untuk berbicara di forum USINDO, US Indonesia, satu forum yang memang sangat baik, dan kami share apa yang terjadi dan apa kira-kira rencana ke depan untuk IKN, dan kami mendapatkan respon yang positif. Di Ibu Kota Amerika Serikat, Kepala Autorita bersama timnya bertemu dengan Pejabat Badan Pembangunan Internasional USAID. Dukungan bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara dijabarkan Gedung Putih baru-baru ini sebagai bagian penguatan kemitraan strategis Amerika Serikat dengan Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini, USAID berfokus pada dukungan dan bantuan teknis bagi pembangunan IKN, terutama sebagai kota pintar, smart city, dan juga kota hutan, forest city. International Development Group adalah kontraktor USAID yang terlibat pembangunan kota pintar. Menurut Kepala Autorita IKN, bantuan Amerika Serikat penting untuk digitalisasi Ibu Kota Baru. Bagaimana kota itu nanti akan menggunakan digital teknologi untuk membuat e-governance, bagaimana nanti e-governance semuanya misalnya dilakukan di apps, sehingga nanti efisiensi dan juga kehidupan dari masyarakat yang akan hidup atau dipermukim di Nusantara ini akan lebih efisien dan juga lebih enjoyable. Sementara soal forest city atau kota hutan yang mengedepankan keberlanjutan dan lingkungan menjadi agenda utama delegasi otoritas IKN di New York, guna bertemu sejumlah pihak di PBB dari Alexandria, Virginia, Unisalim, dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!